Intro Baik pemerintah kita masuk dalam segmen ngobrol syariah Sudah bersama saya Ustadz Shafi'i Antonio Intro Baik sudah bersama saya Ustadz Shafi'i Antonio Ini menarik sekali tema yang kita angkat dalam segmen ngobrol syariah ini Makanya disitu ada tanda tanya Ustadz Kantong sehat iman kuat apakah betul seperti itu Ketika ada dua kejadian sebenarnya Ustadz Ketika kantong kita sehat, tebel gitu ya Kita akan tenang beribadah Namun sebaliknya ada mungkin yang kantongnya lagi tipis Dia tidak fokus hanya beribadah, hanya fokus ingin mencari nafkah Atau justru dia justru menghambah kepada Allah SWT Bagaimana dengan dua kejadian ini Ustadz? Baik, ini semuanya tergantung kepada tingkat keimanan Dan bagaimana seseorang itu menerima keadaan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerituan Tetapi pada intinya, keterbatasan ekonomi jika tidak diterima dengan iman yang kuat bisa berbahaya Berbahaya kenapa? Karena dia bisa suuzon kepada Allah Dia kalau tanpa ilmu tauhid yang benar bisa bersangka Allah itu tidak adil memberikan rezeki kepada orang lain yang banyak tetapi kepada dia sedikit Mengapa orang lain diberikan kesehatan tetapi saya diberikan sakit Nah jika imannya itu tidak kuat, ilmunya tidak cukup disitu dia bisa suuzon Dan ini berbahaya Nah meskipun itu bukan hadis yang sahih Tetapi hanya satu perkataan ulama Kadal fakru an yakuna kufron Terkadang kefakiran itu membawa kepada kekafiran Intinya seorang yang fakir tidak punya kesempatan untuk belajar dengan baik Dia tidak punya waktu yang banyak untuk ngaji Dan dia tidak punya waktu yang banyak untuk mengeksplor pergi ke guru-guru Karena dia harus mencari nafkah makan untuk hari ini Nah makanya yang sangat kita harapkan Bagaimana pemerintah bisa hadir Untuk memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh anak bangsa Sehingga jika misalnya biaya sekolah itu adalah 10 juta Untuk satu SD atau satu SMP Nah siswa itu tidak membayar sepenuhnya Tapi hanya sedikit saja dan sebagainya di cover oleh pemerintah Dan inilah yang dilakukan di negara-negara maju Seperti Finlandia, Norwegia Jadi bagaimana pemerintah hadir untuk membantu saudara kita Yang kantongnya tidak sehat Supaya imannya kuat gitu Baik Ustaz Syafi, berbicara dengan berkaitan dengan iman Ini salah satu fenomena yang sangat menjamur sekali Yaitu pinjol Bagaimana iman kita supaya kuat agar tidak tertarik pinjol Apalagi dengan kondisi kekuatan kita yang mungkin sedang terbatas Godaan-godaan pinjol ini bagaimana Ustaz Syafi? Baik, pinjol itu adalah satu fenomena yang tidak sehat Memang tidak ada seorang pun di dunia yang tidak bisa pinjam Tetapi Islam mengajarkan jika tidak perlu-perlu banget jangan pinjam Dan ketika kita pinjam harus untuk sesuatu yang produktif Dan ketika kita pinjam kita harus bersungguh-sungguh untuk mengembalikan Nah bahaya pinjol ini karena diiming-imingi dengan berbagai kemudahan Terkadang terjebak Terjebaknya pertama dengan tingkat bunga yang tinggi Yang kedua tenor yang pendek Yang ketiga dengan adanya semacam denda yang juga sangat mengancam Dan yang keempat ada yang disebut dengan debt collection process Proses penagihan yang kadang-kadang itu tidak manusiawi Kadang-kadang disebarkan kesana kesini Dan yang kelima dia kalau ilegal tidak ada pelindungan dari OJK Dan yang keenam dia bisa dicemarkan nama baiknya Karena KTP-nya sudah diserahkan, kakaknya sudah diserahkan, nomornya sudah diserahkan Dan inilah yang menghantui para remaja kita, para pemuda kita saat ini Pinjam-pinjol dengan muda Tetapi tidak difikirkan untuk apa Dan tidak merencanakan dengan serius untuk bayar Serta lebih dipakai untuk gaya hidup, bukan untuk usaha Jadi harus dibedakan mana kebutuhan dan mana keinginan Mana yang produktif, mana yang konsumtif Betul sekali Ustaz Nah terakhir bagaimana kita mengelola keuangan agar iman kita tetap kuat secara kacamata syariah Nah sedikit saja Ustaz Nah kita bagaimana mengelola uang kita yang terbatas dengan cara yang benar Jadi kalau kita punya income pertama keluarin zakatnya dulu Yang kedua bayar hutang Yang ketiga investasi Baru yang terakhir belanja Jangan dibalik Kita itu punya uang belanja dulu Kalau ingat bayar hutang Kalau ada sisanya investasi Kalau lagi sadar bayar zakat Nah itu kebalik itu Nah jadi yang pertama itu harus bayar zakat dulu Kemudian bayar hutang Kemudian berinvestasi Baru sisanya ditabung Dan yang terakhir Kalau kita punya Dicatat dahulu berapa keperluan semua Dengan uang 5 juta atau 7 juta Atau berapapun agar cukup Jangan biaya Oh dihitung tidak akan cukup Dan insya Allah gak bakal dari sisanya Baik jadi bersakit-sakit dulu Bersenang-senang kemudian begitu ya Terima kasih Ustaz Shafiw Antonio Ngobrol yang sangat singkat segini Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya Dan sekali lagi kami sampaikan pemirsa Bahwa untuk para santri yang mau daftar ke Dai mudah pilihanku Bisa melalui www.damaiindonesiaku.id Sesaat lagi Damai Indonesia ku akan kembali Terima kasih pemirsa yang diremati Allah SWT Alhamdulillahirrohabilalamin Kita telah mendengarkan tausia dari guru-guru kita Kini saatnya Damai Indonesia ku pamit Dan jangan lupa esok hari Damai Indonesia ku Akan menghadirkan segmen Dai pilihanku Akhirnya saya Amel Sani Dan saya Muhammad Sofyan Mewakili kru yang bertegas Serta pendukung acar ini Sarung Wadi Murtentu Sarung kita mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik izinkan kita berdoa bersama-sama Kita menyatukan hati kita Menyatukan doa kita Mari tundukkan hati kita A'udzubillahimasyaitunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya Allah Perbaiki kehidupan Perbaiki kehidupan keluarga kami Saudara-saudara kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh